Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa keluhan terhadap pelayanan PDAM Tirto Panguripan Kendal Sampai ke telinga Bupati Kendal di KOM Ganindutok Bupati mengatakan banyak laporan yang masuk terkait air bersih dari PDAM Untuk itu Bupati meminta kepada PDAM Tirto Panguripan Untuk melakukan perubahan dan perbaikan infrastruktur Saat menghadiri pengundian gebiar undian pelanggan Bupati mengaku sudah bicara dengan Direktur Bahwa permasalahan ini karena jaringan infrastruktur Yang awalnya tidak memadai untuk kondisi sekarang Bupati sudah meminta kepada PDAM Tirto Panguripan Untuk melakukan perubahan dan perbaikan infrastruktur Agar bisa menampung air lebih banyak Tidak hanya itu perlu juga membangun sumur tampung Atau reservoir di beberapa daerah yang terkendala Agar pasokan dan distribusi air bersih tidak dikeluhkan lagi Bupati menambahkan jumlah reservoir yang sudah ada berjumlah 5 unit Masih kurang sehingga perlu ditambah lagi Bupati juga mendorong masyarakat untuk menyiapkan tandon air Sehingga saat jam-jam biasanya air tidak lancar Masyarakat tidak lagi mengeluh Ya peremajaan kita ubah sesuaikan tipanya Itu dengan perubahan masyarakat Atau kedua kita bangun lagi reservoir Jadi sekarang dikendal sudah ada 5 reservoir Yang sudah mampu untuk menampung Rupat 52.000 masyarakat Pembangunan PDAM Jadi kekurangannya berarti kira-kira 40.000 40.000 Itu solusinya apakah infrastrukturnya kita ubah Apakah nanti kita bangun juga reservoir Jadi ini yang akan kita kasih Dan juga mungkin salah satu solusinya Jadi juga masyarakat kita mendorong masyarakat untuk membuat tandon Nah itu juga bisa menjadi salah satu solusi Nanti kita akan kaji mana yang paling efektif Mana yang paling efisien Dan kita pastikan nanti akan kita segera lakukan Memaksikan kebutuhan air Untuk masyarakatnya juga Sementara itu Direktur PDAM Tirto Panguripan Sunanto mengatakan Untuk menanggapi aliran air pada jam kerja Sehingga debitnya turun dengan membangun sumur dalam Tidaknya itu pihaknya akan menambah sumur tampung Sehingga saat debitnya kecil bisa didorong warga Sehingga tetap stabil Kita bisa mendorong atau memberikan debit yang lebih Bisa memakai negarakan Itu fungsinya gitu Kemudian penyempurnaan jaringan Tadi peremajaan itu Yaitu kalau di istilah JPEC Penyempurnaan sistem jaringan Yang dulu memang dulu kecil itu Dan kita besarkan Kemudian tidak sirkulasi Kita bikin sirkulasi dan sebagainya Terus yang ketiga memang sudah saatnya kita itu Pelanggan untuk menyiapkan Tandun ya Itu karena salah satu Untuk bisa Ada air selama 24 jam Jadi kita saling lah Jadi PDAM menyiapkan air Juga pelanggan Kalau masyarakat juga Untuk terpartisipasi Yaitu Membuat Tandun air Sunanto meminta warga juga ikut membantu Dengan menyiapkan tandon air Sehingga saat jam-jam air kecil Tidak lagi terkendala Saat ini jumlah pelanggan PDAM Tirto Panguripan Mencapai 90.574 sambungan rumah Dengan produksi air mencapai 733 liter per detik Yang dipasok dari 41 sumur Dan 3 sumber mata air Dari Kendal Tim Liputan TVKU melaporkan Selamat menadikan air Terima kasih.